Polisi menangkap seorang mantan ASN di Mataram, Nusa Tenggara Barat setelah diduga memeras korbannya dengan mengaku sebagai polisi. Aksinya dilakukan agar korban segera melunasi hutang. Seorang korban pemerasan melampiaskan kegeramannya saat melihat ASN diringkus aparat satres krim Polresta Mataram. Mantan ASN berusia 44 tahun ini ditangkap di halaman kantor Dukcapil Mataram sesaat setelah memeras korbannya. Dalam aksinya, ia mengaku sebagai seorang anggota Polresta Mataram dan menakuti korbannya menggunakan pistol airsoft gun. Aksi ini membuatnya berhasil mendapatkan uang korban sebesar 1,8 juta rupiah. Tidak hanya meringkus tersangka, polisi mencinta pistol airsoft gun, ponsel, buku tabungan, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi menyatakan tersangka merupakan residivis kasus KDRT dan penggelapan uang. Membuat pelapor menjadi takut sehingga pada saat pelaku minta uang, segera diberikan uang sejumlah 1,8 juta. Kami berhasil amankan pelaku tanpa perlawanan dan memang pelaku memiliki latar belakang residivis yang mana ini yang ketiga kali yang bersangkutan berurusan dengan kepolisian. Tersangka mengaku nekat, menyamar menjadi anggota polisi agar korbannya segera melunasi utang pada temannya yang sudah bertahun-tahun belum juga dilunasi. Memang kamu peras dia, kesalahannya apa? Dia pernah punya utang sama orang tuanya teman, saya disuruh nyari dia dari tahun 2007 sampai tahun 2022 sebesar 32 juta, tidak dibayar-bayar. Tapi apapun alasannya, pemerasan disertai ancaman tetap membuatnya akan dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.